Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta mendesak kepolisian membuka informasi tentang kematian terduga teroris Yono. Komisi Informasi juga mengingatkan agar Polri tidak mengalihkan isu pada gerakan pro-teroris untuk menutupi kasus kematian Yono. Komisi Informasi D.I.Y. meminta Polri tak menutup kasus kematian terduga teroris Yono. Berdasarkan Undang-Undang Informasi Keterbukaan Informasi Publik, masyarakat berhak mengetahui proses penangkapan hingga tewasnya Yono. Prosedur itu menjadi informasi yang terbuka ya, bagaimana prosesnya kalau misalnya masih dalam ranah hukum ataupun dalam ranah penyelidikan memang dikecualikan. Tetapi dalam hal nantinya juga ketika kemudian terjadi rekonstruksi ini menjadi informasi yang terbuka karena masyarakat juga perlu tahu bagaimana proses penangkapan Yono. Sehingga mengapa kemudian Yono dalam hal ini ditangkap apakah juga sudah melalui prosedur yang sebagaimana dilakukan oleh kepolisian ataupun tidak. Karena ini juga akan mengungkap bagaimana kemudian proses penegakan hukum di Indonesia. Polri juga diminta untuk tidak mengalihkan kasus kematian Yono terhadap gerakan pro-teroris. Dalam hal ini Komisi Informasi tidak berkepentingan terhadap apakah kemudian kita pro dengan teroris ataupun tidak. Tetapi kami sebagaimana amanah undang-undang dalam hal ini juga berlaku atau berprinsip independen. Sehingga kemudian kalau misalnya ada informasi-informasi yang masih tertutup, maka badan publik wajib membuka informasi itu karena hak atas akses hukum itu menjadi hak yang mendapat perlindungan. Saya kira PP Muhammadiyah maupun Komnas HAM punya landasan atau juga punya dasar mengapa melakukan otopsi dan apabila itu secara ilmu forensik itu juga memenuhi aturan-aturan maupun secara perundang-undangan juga memenuhi aturan, saya kira itu juga memang perlu dibuka. Transparasi Polri dalam kasus kematian Yono juga dapat berdampak pada kewibawaan Polri dalam penegakan hukum. Komisi Informasi menilai tak hanya kasus kematian Yono yang hingga kini masih gelap. Berdasarkan catatan Komisi Informasi DIY, kasus kematian wartawan Bernas Muhammad Fuad Syarifuddin alias Udin akibat pemberitaan pada 96 hingga kini juga tak pernah terungkap. Tim Liputan melaporkan untuk NET.